Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Disini channel Arif Panggara 19 saya rekomendasiin untuk kalian yang namanya D2C Gaming Store ya Oke di Instagram followernya itu udah mencapai 146 ribu Oke yang mau langsung top up kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Atau kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram D2C Gaming Store Oke kita klik langsung kita diarahkan ke website resminya Langsung kita klik produk terlengkap disini Dan jangan lupa selain bisa untuk game mobile kita juga bisa top up untuk game desktop dan juga konsol ya Oke kita cari yang namanya e-football pass Oke disini sudah ketemu Langsung dan ingat disini transfer data akun kalian harus lebih dari 3 kali ya Oke terus juga Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengisi email konami akun pass kalian Yang kedua adalah pilih nominal top up Ya contohnya 1050 coin my club Dan jangan lupa untuk masukin kode promonya guys Biar kalian dapat potongan harga Oke terus juga pilih metode pembayaran Kalian bisa lewat ATM Dana sope Oppo dan juga Gopay Oke ayo buruan langsung top up Video itu si gaming store murah Aman legal dan juga terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya balik lagi di channel Arif Anggara 19 Oke di video ini kita akan membahas mengenai apa aja yang harus dilakukan ya terhadap pemain sorotan ya Karena kita tahu pemain sorotan itu kan bakal berubah ya Pemain sorotan baik itu PWTW, Ventures ya Semuanya semua dari club selection berbagai jenis PWTW Semuanya berubah ke standar card ya di eFootball 2022 Istilahnya kalau di PS 2021 itu adalah best playernya ya gitu kan Oke jadi ini sayang banget guys Kita udah berburu ya Ngabisin banyak coin berburu setengah mati Buat dapetin Mbappe 101 contohnya Atau misalkan Erling Brauthalan 100 gitu kan Pokoknya dapetin pemain-pemain yang overrate banget ya Nanti di eFootball 2022 Ratingnya diturunin sama Konami Aduh kagak ngotak apa gimana ini Kon-kon Nah jadi disini gue share itu Supaya kalian gak rugi-rugi amat ya Dalam sistem penurunan rating tersebut ya Dalam perubahan kartu tersebut ya Oke jadi gimana sih tipsnya Supaya kita gak rugi-rugi amat Nanti ketika update ke eFootball 2022 Oke simak selengkapnya ya Oke tapi sebelum itu Channel Arief Anggarus 11 Lagi dan lagi bagi BGTHR sama kalian Nah sebelum lebaran Masih kita share juga kebaikan sama kalian semuanya ya Oke nah untuk kalian Masih ada Untuk 2 orang pemenang Bisa mendapatkan total 50 ribu Saldo yang bisa masuk ke akun dana kalian masing-masing ya Oke tunggu apa lagi Langsung ikutan guys Oke bang gue pengen ikutan Gimana caranya bang Oke nah untuk caranya Caranya seperti ini guys ya Yang pertama seperti biasa lah ya Syarat dan prasyaratnya harus kalian penuhi ya Yang pertama mengenai Follow Instagram channel Arief Anggarus 11 Terus juga yang kedua Jangan lupa untuk subscribe Itu adalah syarat yang wajibnya Oke jangan lupa nanti Screenshotan untuk subscribernya ya Oke terus juga yang ketiga Komentar terbaik Mengenai channel Arief Anggarus 11 Di video ini ya Oke Di video ini Di video ini ya Jangan di video lain Atau di postingan Instagram Jangan Intinya di video ini ya Dengan format Nama kalian siapa Sebutin Terus juga Terus juga Komentar terbaik kalian Mengenai channel Arief Anggarus 11 Terus juga Jangan lupa Cantumkan juga Akun Instagram kalian ya Biar nanti Kalau misalkan kalian dapet Channel Arief Anggarus 11 Mudah menghubungi kalian ya Dan pengumumannya Nanti akan dilaksanakan Pada tanggal 2 Mei 2022 Ayo tunggu apa lagi Ya lumayan Buat jajan-jajan Nanti habis terawih ya Oke mantul Oke guys Langsung kita bahas Apa yang harus dilakukan Terhadap pemain serotan Nanti sebelum update KeiFootball 2022 ya Oke kita akan masuk Ke aplikasi PS21 Oke nah sekarang Kita udah masuk Ke aplikasi PS21 nya Dan sekarang kita akan Masuk ke tim saya ya Oke nah langsung Kita cek dulu Kartu pemain Oke Kita akan sortir Berdasarkan Jenis kartu ya Oke Nah ini udah Jenis kartu pemain serotan Semuanya ya Paling atas Baik itu Kartu fanchoice Kartu POTW Klub Selection Terus juga dari seri POTW Liga Champions Terus juga POTW Nasional Ini adalah Termasuk kartu-kartu Pemain serotan ya Terus juga Apalagi guys Terus juga National Team Selection Terus juga POTW Euro Dan lain sebagainya Semua itu termasuk Ke jenis Pemain serotan ya Kecuali Iconic dan juga Legend Itu bukan pemain serotan Nah semua ini Semua kartu ini Bakal Konami Rubah Menjadi Standard Card Guys Ya ampun Hipu Mening Hipu Guys ya Diubah jadi Best Player Atau Standard Card Atau bahasa Di PS21 nya itu Namanya Best Player Oke jadi tipsnya gini guys Supaya Semua pemain ini Ketika diturun Ratingkan Tidak mubazir Dan kita Nggak rugi-rugi amat Karena kita Berburu mereka Setengah mati Setengah mati Kita berburu Abisin koin Demi Mbappi Rating 1-1 Demi Lewandowski Dengan Kemampuannya Di atas rata-rata Kita Abis-abisan Berburu mereka Sementara Konami Dengan gampangnya Dengan mudahnya Diturunin Jadi Standard Card Oke jadi itu Sangat rugi banget guys Kalau misalkan kita Nggak ngelakuin apa-apa guys Oke jadi Intinya Hal yang harus Kali lakukan adalah Menjual Pemain serotan tersebut ya Oke kita akan Sorti dulu Berdasarkan Jenis kartunya lagi Nah ini adalah Daftar pemain serotan Semuanya Pokoknya yang ungu-ungu Semuanya Yang ungu-ungu Yang unyu-unyu Kita jual semuanya guys ya Karena kenapa Karena Biar kita dapetin GP yang banyak guys Percuma Kita Dapetin Mbappi Contohnya ya 1-1 Ketika kita Masuk ke Football 22 Ya ratingnya Jadi Standard Card Kita nggak Ada income Apa-apa guys Yang ada rugi guys Ratingnya Diturunin ya Jadi intinya Kita harus lepas Nah kita Contohnya misalkan Lepas Ini Jadi GPnya itu 19.000 ya Kurang lebih Nah terus juga Dengan syarat ya Kalau misalkan Kalian pengen jual Pemain serotan kalian Kalian harus punya Backup-nya guys Kalian harus punya Backup-nya Minimal Seri Best Player-nya Nah contohnya disini Gue kalau misalkan Pengen jual Mbappi Yang 101 ini Gue nggak masalah guys Ya Karena udah punya Mbappi Best Player Alasannya Kenapa Alasannya Karena nanti Mereka kan berdua Baik itu pemain serotan Ya Maupun Best Player-nya Ya Simbappi-nya Itu kan berubah Semuanya ke Standard Card Jadi Mau Best Player Mau PoTW Mau Penchoice Derajat-nya Sama Derajat-nya sama Kali ini guys Karena kita udah tau Semuanya bakal diubah Jadi Standard Card Kecuali Iconic Dan juga Legend Otomatis kita jual aja nih Pemain serotan Biar kita punya GP Oke Kalau misalkan kita jualnya Yang seri Best Player-nya Ya percuma Karena GP-nya kecil Gitu kan Oke Contoh lain guys Kalau misalkan Kita punya Messi Disini gue punya Messi Pemain serotan Dan juga Best Player-nya Gue pasti akan jual Messi seri Pemain serotannya Karena kenapa? Karena GP-nya lebih gede Oke Terus juga Kita harus punya Backup-nya Nah disini Gue punya Backup-nya Di seri Best Player-nya Oke Seperti itu Terus juga Kalau misalkan Kalian punya pemain serotan Yang kembar Misalkan ya Oke Sesuai jenis kartu Oke Nah disini ada Ferantores misalkan ya Ferantores disini Gue punya 2 Dengan kartu yang sama Kartu PoTW-nya Gue pastinya Bakal jual di Rating Paling atas ya Atau yang udah gue latih Sampai max level gitu kan Karena nanti Pasti GP-nya lebih gede Daripada pemain Yang belum kita latih sama sekali GP-nya pasti kecil Tuh kan 6 sama 11 Itu bedanya Lumayan 5.000 GP gitu kan Oke Terus juga Pilihan yang lain Kalau misalkan Kalian punya nih Misalkan ada Matarore disini ya Gue bisa latih dulu Sampai max rating Nanti gue jual Karena kenapa? Karena Walaupun gue Gak punya backup-annya Ya Ya karena Ada Matarore Gak kepake-pake Amat Di squad gue Gitu kan Jadi gak ada ruginya Nah Kalau misalkan Seperti Mbappe Contoh lainnya ya Seperti Mbappe Disini gue pake Mbappe Dengan syarat Harus ada Backup-annya Karena Ketika kita Misalkan jual Si Mbappe ini Update E-Football 22 Kita masih punya Mbappe Kita masih punya Mbappe Karena Gak apa-apa guys Kalian jangan Mandang ini Best player Atau apa gitu kan Karena nanti Ketika update Ke E-Football 22 Ya Derajatnya sama Standar card Jadi kita udah punya Kalau misalkan Kita jual Messi nih Pemain sorotan Gimana bang? Asalkan jangan jual Yang seri Iconic ya Oke Jangan jual seri Iconic Karena itu gak ada Backup-annya Kita jual seri Messi Pemain sorotan Tenang aja Kalau misalkan Di E-Football 22 Kita pengen Mainin Messi Kita udah ada Backup-annya Di seri Best player Yang memang nanti Akan berubah Ke standar card juga Gitu kan Atau Ya Pilihan yang lain Kalian jangan jual Pemain sorotan Yang kalian gak punya Backup-annya ya Misal Disini gue Lewandowski Punya satu ya Cuma seri Venturesnya aja Gue lepas nih Ya Misalkan gue lepas Dapet GP banyak Udah untung banyak ya Tapi nanti Ketika update E-Football 22 Kita gak punya Seri Lewandowski Yang lain ya Otomatis kita akan Berburu capek Mati-matian Di E-Football 22 Kita lihat Harga pemain Di E-Football 22 Kan itu mahal-mahal guys Lewandowski Di E-Football 22 Harganya itu Satu juta lebih guys Satu juta GP guys Yang memang itu bakal Menghabisin Atau menguras GP kita guys Seperti itu Kalau misalkan kita Udah punya backup-annya Kita udah jual Mbape misalkan ya Kita pengen mainin Mbape Kita gak usah mahal-mahal Beli Mbape di E-Football Karena kita udah punya Mbape Yang backup-annya Seperti itu Paham ya Oke Jadi intinya Kalau misalkan kalian Pengen jual Semua pemain sorotan Yang ungu-ungu Yang unyu-unyu Silahkan kalian jual Harus dengan syarat Punya backup-annya Kalau misalkan Gak ada backup-annya Kalau misalkan pemainnya itu Gak cocok-cocok amat Gak guna-guna amat Silahkan kalian jual Contohnya Grappenburg Gak guna-guna amat Silahkan kita lepas aja Oke Tapi misalkan Kalau si Lewandowski Yang memang termasuk Pemain bagus Wajib Itu harus ada backup-annya Oke Seperti itu ya Terus juga tips yang kedua Silahkan kalian bisa jual Pemain kembar ya Oke Misalkan dimiliki Bukan jual sih Lebih tepatnya Tukar 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 Misalkan disini Siapa ya Aguero guys Aguero misalkan ya Kita jual Eh jual Jual lagi Jual lagi Tukar guys Tukar Nah silahkan kalian tukar Ke pemain blackball disini Yang belum kalian punya sama sekali ya Oke Supaya apa Supaya kalian punya koleksi kalian lengkap guys Kalau misalkan nanti si Oblak gitu kan Si Oblak di football 2-2 Kita belum punya nih Kalau misalkan beli Harus pakai GP 300 ribu Mahal kan Tapi kalau misalkan kita tukar pakai Pemain kembar Ini sangat efektif dan efisien sekali Sekali guys ya Oke Karena nanti Di e-football 2-2 Sistem menukar-menukar gini guys Gak ada guys ya Bercuma kalian punya pemain kembar Diambil ke e-football 2-2 Sementara nanti di e-football 2-2-nya Gak bisa Menukar sama sekali gitu kan Oke Seperti itu Oke jadi intinya Kayak gitu Jadi Yang pertama Jual pemain sorotan Dengan syarat harus ada backupannya Yang kedua Tukar pemain Kembar dari sekarang ya Oke Seperti itu guys Oke intinya seperti itu aja Dan Terus juga Untuk kalian Yang ada hadiah di kotak masuk Silahkan kalian claim dari sekarang Karena kalau enggak Ketika update Semua yang ada di kotak masuk Bakal hilang Hangus ya Oke Thanks for watching Mohon maaf Kalau ada kesalahan Sampai jumpa di next video Kalau ada kritik dan saran Silahkan kalian komen aja di bawah Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur panjang Boleh kita berjumpa lagi Burung irian Burung cenderawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax